Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan saya Tara Hairunisa Mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan FK Universitas Negeri Tanjung Pura Jadi disini Saya akan melakukan tutorial uji normalitas Data literasi digital Berdasarkan gender Kita menggunakan aplikasi STSS Kita buka dulu aplikasinya Disini sudah terdapat data yang akan kita olah Nah sebelum itu mengatakan Uji normalitas Uji normalitas ini dilakukan Agar kita mengetahui apakah data Berdistribusi normal atau tidak Dan uji normalitas ini merupakan syarat Yang harus dilakukan Sebelum kita melanjutkan ke uji analisis selanjutnya Data dikatakan berdistribusi normal Jika hasil signifikasinya Sama dengan atau lebih dari 0,05 Dan jika data Jika hasil signifikasinya kurang dari 0,05 Maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal Nah kemudian Jika data berdistribusi normal Maka selanjutnya kita akan melakukan uji parametrik Namun jika data tidak berdistribusi normal Maka selanjutnya kita akan melakukan uji non parametrik Nah mari kita lakukan uji normalitas pada data yang akan kita olah Di sini sudah terdapat rata rata Literasi digital Karena kita akan fokus pada berdasarkan gender Di sini juga sudah kita kategorikan berdasarkan angka Untuk angka 1 ini adalah wanita dan angka 2 untuk pria Dan untuk melakukan uji normalitasnya Pertama-tama kita klik nilai Kemudian kita klik deskripsi statistik Kita pilih pilihan export Karena kita akan melakukan uji normalitas data literasi digital Kita ambil data rata rata minnya Kita masukkan ke kolom dependent list Kita klik Kita masukkan Nah karena fokusnya pada berdasarkan gender Untuk kolom factor listnya Kita ambil data mahasiswa berdasarkan gender Kemudian setelah terisi dua kolom ini Kita klik plot Nah di sini karena kita akan melakukan uji normalitas Kita klik normality plot di place Kita klik histogram agar nanti ada data dalam bentuk grafik Dan akan lebih mudah kita lihat kesebarannya Kemudian kita klik continue Kita klik ok Kita tunggu Proses data nya Oke Di sini sudah muncul outputnya Dan terdapat berbagai macam informasi Nah di sini ada cash processing summary Deskripsi Karena kita akan fokus pada uji normalitasnya Maka kita lihat pada tabel cash processing normality nya Di sini uji normalitasnya terdapat dua Terdapat dua jenis Ada kolmogorof mirnov dan safirowil Apa sih yang membedakan antara keduanya Yaitu adalah jumlah sampel yang digunakan Kolmogorof ini digunakan jika sampelnya lebih dari 100 Sedangkan safirowil ini digunakan jika sampelnya lebih sedikit Atau kurang dari 100 Di sini untuk data mahasiswa wanita jumlahnya yaitu 82 mahasiswa Sedangkan untuk mahasiswa pria jumlah datanya 45 sampel Sehingga kita gunakan uji normalitas safirowil Nah di sini akan kita lihat hasil signifikansi nya Yaitu 0,054 dan 0,54 Nah tadi uji normalitas dikatakan berdistribusi normal Jika hasil signifikansi nya sama dengan atau lebih dari 0,054 Kalau kita lihat di sini hasil signifikansi nya memenuhi syarat Maka bisa kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan uji parametri Sekian dari saya, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih